Makasih lor, masih menyaksikan Borgol bersama saya Refri Juni. Ini selanjutnya konflik lahan desa Teluk Pangkah. Nah, jadi pengadilan negeri Jambi menggelar sidang lanjutan pra-peradilan terkait persoalan konflik lahan yang berado di desa Teluk Pangkah, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Dalam persidangan ini, pihak Polda Jambi sudah menyiapkan bukti-bukti dan sanksi dalam persidangan selanjutnya. Bagaimana beritanya? Ini dia. Selasa 19 September 2023, bertempat di pengadilan negeri Jambi, sidang pra-peradilan tersebut terkait persoalan sengketa lahan di desa Teluk Pangkah, kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Tanjung Jabung Barat. Persidangan turut dihadiri oleh kedua belah pihak, di mana dalam sidang pra-peradilan lanjutan ini, pihak Polda Jambi memberikan tanggapannya mengenai persoalan tersebut. Terkait hal tersebut, pihak Polda Jambi sudah menyiapkan bukti-bukti dan sanksi dalam persidangan selanjutnya. Menanggapi hal tersebut, Joseph Arjuna Simalango, selaku kuasa hukum mengatakan bahwa pihaknya juga sudah menyiapkan bukti-bukti yang dituduhkan kepada kliennya. Setiap mereka tetap sama dengan sangkaan di awal, bahwa mereka tetap putus pada SOP ataupun dipercayaan tutup. Kita sih, mereka belum teliti atau tidak semuanya peraturan-peraturan itu dikaji atau dibaca. Dan juga nomin-nominan pertemuan-pertemuan antar perangkat di kantor bupati, khusus CPMB, sekedar, maupun perangkat lainnya, bahwa di April tahun 2020 tersebut, menyatakan bahwa bupati belum pernah melakukan definitif peraturan dalam batas daerah Kampung Baru dan yang terhubungkan. Itu melalui dari kami, dari pemohon, maupun dari tiap boda, kita memohon di perangkat-peradilan itu. Untuk sidang selanjutnya, pihak pemohon akan memberikan bukti-bukti tertulis dan pihak termohon yang dalam hal ini, Boda Jambi, akan memberikan bukti-buktinya. Sandi Torik, Cik TV, melaporkan. Terima kasih.